Intro Ketika Neymar pindah dari Barcelona ke Paris Saint-Germain pada tahun 2017 lalu dengan biaya rekor dunia sebesar 222 juta euro atau setara 3,8 triliun rupiah dan itu adalah peristiwa penting di dunia sepak bola Tidak ada klub yang pernah menggelontorkan uang sebanyak itu untuk seorang pemain sebelumnya Ada beberapa transfer bintang dengan harga mahal namun tidak ada klub yang mendekati angka pembelian bintang asal Brazil tersebut Tetapi semakin hari generasi baru semakin menjanjikan Ada setidaknya 5 pemain yang berpotensi memecahkan rekor transfer Neymar di masa depan Nah kali ini Tidur di Hutan mau membahas 5 pemain yang bakal pecahkan rekor transfer Neymar Yuk mari kita bahas Ceki Bro Nomor 5 ada Pedri Dia tampaknya akan menikmati masa depan yang cerah Pemain yang masih berusia 18 tahun itu berkabung dengan Barcelona dari Las Palmas musim lalu Pedri segera memantapkan dirinya sebagai roda penggerak utama klub Katalunya Di level timnas, Pedri ikut membantu perjuangan Spanyol dalam gelaran Juro 2020 dan dia berhasil bersinar di sana Pedri bisa dibilang pemain terbaik Spanyol di kompetisi tersebut Tidak mengherankan melihatnya dinobatkan sebagai pemain muda terbaik turnamen Ia merupakan seorang pengumpan yang sangat baik dengan kemampuan teknis kelas dunia Barcelona harus melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan Pedri tetap di Camp Nou Yang keempat ada Phil Foden Dia telah berkembang menjadi salah satu talenta terbaik Inggris Dan pujian harus diberikan kepada Pep Guardiola yang bisa memaksimalkan potensi Foden Seorang anak muda yang tampaknya selalu dianggap sebagai pemain yang ditakdirkan untuk menjadi yang teratas Ia merupakan pemain serba bisa yang mampu beroperasi di lini tengah atau dalam serangan Pemain berusia 21 tahun ini adalah operator yang sangat kreatif dengan keterampilan teknis yang sangat baik Foden dipandang sebagai masa depan Manchester City dan tim nasional Inggris Nomor 3 ada Jude Bellingham Dia adalah salah satu aset paling berharga untuk Borussia Dortmund Pemain berusia 18 tahun yang banyak dikaitkan dengan Manchester United itu Membuat 19 penampilan sebagai starter di Liga musim lalu Mencetak 1 gol dan memberikan 3 asis Gelendang itu termasuk dalam sekuat Inggris untuk Euro 2020 Dan menunjukkan sekilas kualitasnya di turnamen tersebut Tapi tentu saja sekalipun ingin dilepas Borussia Dortmund tidak akan menjualnya dengan harga murah Nomor 2 ada Kylian Bape Dia dibeli Paris Saint-Germain seharga 130,5 juta pound sterling dari AS Monaco Dan itu harga yang pantas Sebab dalam 171 penampilan di semua kompetisi Pemain tim nas Prancis itu telah mencetak 132 gol dan memberikan 61 asis Di level tim nas, Bape sangat berperan penting bagi Prancis untuk memenangkan Piala Dunia 2018 Pemain berusia 22 tahun itu telah lama dikaitkan dengan Real Madrid Dan dikabarkan bahwa Los Blancos sedang mengumpulkan dana untuk mengamankan tanda tangannya Situasi kontrak Bape dengan Paris Saint-Germain masih belum terselesaikan Dan sebuah saga bisa saja terjadi Nomor 1 ada Orling Brod Haaland Dia merupakan salah satu striker muda terbaik dunia Pemain asal Norwegia itu pindah ke Borussia Dortmund pada Januari 2020 Setelah sukses bersama Red Bull Salzburg Dan telah berada dalam performa kelas dunia untuk raksasa Bundesliga Dalam 59 penampilan di semua kompetisi Haaland telah mencetak 57 gol dan memberikan 15 asis Pemain Borussia 21 tahun itu tidak mungkin bertahan lama di Borussia Dortmund Haaland telah dikaitkan dengan beberapa klub terbesar di Eropa Dengan Chelsea tertarik untuk mengontraknya musim panas ini Namun Borussia Dortmund telah mengakui bahwa mereka berniat untuk mempertahankan Haaland musim panas ini